Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Reyes Gaming Tutman Kali ini kita lagi ada di pelabuhan nih coy dan ya di daerah pare-pare lebih tepatnya Sebelum lanjut kalian bisa like dulu video ini dan juga klik tombol subscribe-nya ya coy Temu saya 600.000 subscriber di tahun ini coy Kalau udah thank you banget coy Nah di video ini kita bakalan nge-review truk terbesar ini coy Nah untuk kreditnya sendiri nanti kalian bisa cek di deskripsi video Ini mod bukan buatan gue ya coy Ingat jangan ada yang salah paham lagi Oke nah ini dia kita lihat dulu untuk Truknya ini sangat-sangat bagus banget Gue tertarik banget untuk nge-reviewnya Karena masih baru rilis juga jadi gue kayak penasaran banget coy Untuk mesin yang digunakan Mitsubishi dengan Tipenya itu Mitsubishi Fuso ya kan Widi oits Ada bus mau masuk nih pak Kita coba lihat dulu untuk tampilannya dari sini tuh Sangat-sangat keren banget ya men Bisa kalian lihat sendiri tuh Wow detailnya juga parah banget Maaf dulu ya pak harapan jaya Harapan jaya ngapain kepare-pare nih coy Ini tipikalnya yang chasisnya kayak gini coy nih Yang double Wow Terus di belakangnya tuh triple coy Jadi Sangat-sangat panjang dan berat banget ini truk memang coy tuh Jadi ban yang digunakan 1,2,3,4,5,6 6 lapis kali 2 12 kali 2 lagi 24 pak Dikurangin yang depan 2 Berarti 22 ban totalnya coy Cukup-cukup banyak sih coy Karena memang muatannya ini apa nih Coba kalian lihat dulu nih Ini kayu atau besi sih Ini yang dimuat nih coy Kalau dilihat sih kayaknya Besi ya Iya muat besi coy Ini besi Apa ya Kayak Gak asing sih besi-besi ini Ini kalian pasti tau lah Ini besi-besi modelan kayak gini Ini besi apa ya Digunakan untuk apa biasanya Gue kurang tau fungsinya Tapi gue sering lihat besi-besi seperti ini coy Ini dia untuk detailnya Diket ya Tapi gak ada penjaga di belakangnya Penahan ya Ngeri juga sih memang ya Detailnya cukup-cukup detail Lampu yang digunakan seperti ini coy Wah Bakso tanpa tepung Hmm Bakso tanpa tepung Ya jadi daging lah Gak bakso namanya gitu kan Oke Ini dia Keren banget men Ini detailnya bagus banget Kita coba lihat fitur-fiturnya coy Nah Ini tuh kan ada ban Ban ini bisa Apa ya Ngehasilin sesuatu lah Pokoknya bisa ngebuatin fitur-fitur yang keren Pokoknya Nah makanya kita bakalan coba coy Kita lihat fiturnya Ban itu itu Yang ini itu kan Banserep bisa dikeluarin Dan ini ban bisa naik gitu coy Jadi cukup-cukup keren Yang di tengah ini bisa naik kayak Lagi muatan kosong istilahnya Nah ini dia depannya Detailnya dapet banget sih Gue suka Oke kita udah masuk ke bus Ke truknya maksudnya Nah ini dashboardnya Cukup-cukup kacanya itu Sampai bawah ya Jadi memang tergede rata-rata gitu Untuk driver juga ya Oh driver enggak Cuman yang sini aja kacanya Sampai bawah Supaya bisa ngelihat Gitu loh drivernya Kita coba anim 1 dulu pak Oke ngebuka ya Untuk ini detailnya Seperti ini Mesinnya Biasa aja Enggak terlalu detail Untuk pintu Pintu driver aja Yang bisa kebuka men Nah anim 1 Kita turunin dulu Anim 2 Ini dia Pintu kiri Kebuka ya Jadinya Jadi kalau kalian gabungin Kanan kiri kebuka Gitu dia sistemnya men Nah ini dia yang gue bilang Ini ban ini Tuh Bener-bener bisa kelepas men Ini detail Bannya lepas ini Bener-bener Keren banget Ini Enggak ada dipunya Sama Genda Mod-mod lain tuh Ini bannya bener-bener Lepas men Waduh Bisa bawa corban Gini gimana Ceritanya pak Ini Aduh Ini kerneknya Enggak Enggak merhati Sampai Kayak gitu Detailnya dapet banget men Bisa kalian liat Kalau di zoom tuh Bener-bener Kayak lagi Ngelepas ban Jadi gitu Untuk detailnya tuh Parah Asli gue Suka banget Sama detailnya Kalau di zoom tuh Kelihatan semua tuh Coy Perkakas Perkakasnya tuh Coba kita liat lagi ya Jadi dia itu Kurang satu ban Tapi cuma yang sebelah sini aja men Ternyata dia bukan naik Tadinya gue kira naik Ternyata enggak Terus bannya ini kemana ya Ini kan dilepas Ban yang disini kemana Ada satu ban yang gak tau Menghilang pergi kemana men Menurut kalian kemana nih bannya Iya kan Nah ini aslinya tuh Double gini coy maksudnya Terus satu ban itu masuk Ke bawah tanah kah Atau gimana nih Karena ada satu ban yang gak tau Kayak kemana nih Perginya nih Wah Keren banget nih Truck jadi kayak Bannya double-double gitu men Waduh Kacau nih Kita ulangin lagi Oh Dia masuk Wih Eh Pergerakan bannya Talo muter gitu Terus Bannya tuh Kayak langsung hilang Tiba-tiba Tuh Oh Dia kayaknya masuk ke dalam tanah nih Bannya Nah jadi tuh dia Kayaknya masuk ke bawah situ ya Oh enggak Ini ban serep Memang ada nih Oh Iya Gak tau dia perginya kemana Jadi memang Goib banget coy Tuh Iya Goib banget coy Gak tau Gue belum menemukan Dia lokasinya gitu Oh Dia kayak Oke Dia pergi ke kanan Dengan cepat coy Oh itu tuh tuh Iya dia pergi ke kanan men Oke kita liat dulu Dia tuh sampe sejauh mana Itu pergi bandnya Disana bandnya coy Tuh Kita coba Liat ya Nih Supaya ngeliatin ke kalian nih Bannya ada disana coy Tuh 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 Ngapain ban itu disitu Aduh tiba-tiba hujan deras coy Tuh ada ban disitu coy Itu ban maksudnya apa men Waduh Waduh Itu ban dari mana Dan mau kemana Tiba-tiba ada disitu pak Aduh Gimana ceritanya itu ban tuh coy Tuh 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 Gue kira masuk ke dalam tanah Ini malah lebih Gak manu akal banget coy Kayak Gue udah kagum sama detailnya Terus bannya tiba-tiba ada disini men Hmm Nih ban ini ngapain disini men Aduh Aduh ban ini loh Gabut banget nih Diarahkan kesini sama developernya Gue di Kayak mungkin Ngiranya gak ada yang ngeliat lah ya kan Tapi memang Salahnya sih gak ada yang ngeliat Cuma gak Tau kenapa tadi mata gue kayak Tiba-tiba gak gagal fokus Ke yang kesini coy Ngeliat Penasaran gitu Bannya pergi kemana Eh taunya Perginya kesini Dianya coy Nah Jadi kira-kira gitu coy Kita coba liat anim tiganya dulu Nih Cukup Anim duanya udah kita telusuri ya Anim dua tuh Bannya dateng sip Anim tiga Hmm Ngilangin muatan Muatannya pergi kemana Ke bawah tanah kah Tunggu tunggu Kita cari Hmm Supaya kita bisa ngeliat ke bawah gitu loh Ini soalnya Perginya itu aneh-aneh nih Muatannya nih Tadi bannya ke kanan Ini kayaknya ke bawah tanah ya Cuman kita gak tau Oh ini nih Oh iya ini Ke bawah dia coy Oke jadi kira-kira kayak gitu lah coy Kita coba tes Ini tarikannya kuat banget coy Tung Kenceng coy Truk ini Tuh Tinggal ngegas sekali tuh Dua sampai tiga pulau Terlewati coy Widih Keren-keren Jadi sangat-sangat kencang pak Luar biasa men Nah Jadi kira-kira kayak gini lah coy Untuk mode kali ini Wih Agak ngedrift ya Karena terlalu kenceng Dan asfalnya basah juga Kalian komen Enaknya Kendaraan ini Kita apain coy Wih Hujannya deras banget coy Gue takut Hujannya gak masuk Ke kaca ya Agak-agak Gak Keren Gitu loh Ini cukup-cukup keren Kendaraan apa yang enaknya kita review Di next video coy Kalian komen sekarang juga ya Keren 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 Keren